Halo guys, mari kita review hape yang satu ini teman-teman, ini adalah brandnya Pippo jadi ketika saya tekan power ada gambar yang aneh di bagian tengah layarnya teman-teman oke, kalau dilihat-lihat seperti motif dari sarung teman-teman, garis-garis seperti ini kenapa hape ini bisa terjadi seperti ini, teman-teman lihat nih, di bagian tengah bawah layarnya ada bekas benturan di bagian sini nih, saya berjelas dulu, nah jadi disini adalah IC atau chip yang berfungsi sebagai penghasil gambar teman-teman nah karena mungkin kena benturan, ya otomatis, jadi secara logika seperti itu gambarnya rusak pertama kita lepas untuk SIM tray-nya, untuk membongkar dari hp-nya, hati-hati masih ada kartunya jangan sampai hilang nah, makin hancur gambarnya teman-teman, makin gak karuan-karuan kita lepas, hati-hati, posisikan seperti ini agar fleksibel pinjir print-nya tidak robek teman-teman jadi perlu kehati-hatian disini, oke kalau sudah terlepas untuk kalengan penutupnya kita congkel disini, fleksibel pinjir print-nya oke, pertama kita buka untuk konektor baterai untuk menghindari konslet teman-teman sekaligus kita buka baterai-nya saja fleksibel lcd-nya juga disini, oke, kalau sudah seperti ini kita akan langsung lepas lcd-nya gunakan dengan benda tipis tidak perlu hati-hati juga karena ini sudah kita curigai rusak lcd-nya teman-teman jadi kita bongkar secara brutal saja seperti ini, nah karena kita tidak pertahankan untuk kesehatan dari lcd-nya atau keamanan dari lcd-nya, karena ini memang sudah rusak teman-teman sekaligus kita buat mainan saja, ini adalah hp orang ini hehehehe kita simpan disini supaya tidak terlalu berantakan dan ini teman-teman yang paling wajib jadi caranya harus benar-benar bersih teman-teman supaya nanti pas kita tempel lcd yang baru bisa lebih rapi dan bisa lebih awet teman-teman jadi untuk pemasangan lcd apapun itu mereknya, apapun tipenya harus benar-benar bersih dari lem pabrikan atau bekasnya teman-teman supaya permukanya benar-benar rata jadi seperti ini logikanya, kalau kita simpan kaca di banyak kerikil ya anggaplah permukanya tidak rata, pasti cepat mudah pecah untuk kacanya begitu pula dengan lcd karena belum teksturnya seperti kaca, ya kalau tidak rata ya cepat pecah teman-teman, jadi pengertiannya seperti itu mudah-mudahan teman-teman bisa pahami ya, jadi ini wajib sekali kita bersihkan oke teman-teman saya telah bersihkan dengan sangat rapi, nah jadi lem pabrikannya sudah tidak ada dan kayaknya ini sudah pernah diganti lcd juga teman-teman, jadi lcd yang barusan saya kita saya babaliut ngomongannya barusan saya buka itu lcd-nya sudah lokal maksudnya jadi pernah diganti lcd satu kali kayaknya nih HP ya oke posisikan seperti ini dan kita akan tes lcd yang baru oke kita pasang disini ini hara resi kayaknya track, oke posisikan seperti ini atau kalau teman-teman pengen lebih jelas kita posisikan seperti ini nih tuh Alhamdulillahirrahmanirrahim oke berfungsi dengan normal dan saatnya kita akan pasang teman-teman jadi mesinnya untuk tipe ini tidak perlu kita lepas karena untuk touchscreen dan lcd-nya sudah di satukan tidak ada fleksibel yang lain kita beri lem disini secukupnya saja tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit oke kita bikin rata saja disini lem-lemnya saya gunakan lem hitam karena lcd-nya merah teman-teman sedikit kehitam-hitaman memang lcd-nya coba kemana way-nya ngomong deh oke sudah seperti ini kita akan langsung pasang oke saya akan luruskan dan mengecek fleksibelnya teman-teman dan disini juga ada segel takutnya ganjel jadi saya akan lepas dulu lepas sedikitlah supaya tidak mengganjel di frame-nya sedikit lagi teman-teman oke sudah kita pasang masukkan fleksibelnya dan kita balik perhatikan disini teman-teman jadi yang kita akan lebih dulukan adalah bagian fleksibelnya seperti yang tadi saya bilang disini ada IC yang menghasilkan gambar setelah rapih dan presisi seperti ini jangan gunakan penjepit seperti ini karena terlalu keras kita gunakan alat yang sederhana saja banyak di pasal tradisional teman-teman biasanya ukur untuk ikat ikan asin dan banyak sekali pakai karet teman-teman lebih safety lebih aman dan di bagian tengahnya juga kita akan berikan disini dan kita biarkan selama kurang lebih 20 menitan kalau bisa lebih supaya lebih kuat teman-teman lemnya oke saya akan simpan disini nah teman-teman saya telah rakit tadi saya biarkan selama kurang lebih 20 menitan dan ini tahap flashing kartunya saya sudah masukkan kembali kita akan testing waduh dengan josh teman-teman oke cukup rata teman-teman disini permukanya ada pinnya teman-teman waduh ada uhti nya nih pis uhti upis waduh ada uhti nya teman-teman tuh oke semoga konten kali ini bisa dijadikan manfaat teman-teman Kita cek Oke Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe